Hai, selamat datang di Channel House. Bahasan tentang kasus kali ini agak berbeda dari kasus yang biasa kita tampilkan, namun kisah ini dapat memberikan kita sedikit pengetahuan tentang bagaimana seorang manipulator bekerja dengan licik untuk menghancurkan seseorang. Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Suatu sore di depan Terminal Bandara Internasional Shenzhen, seorang pria yang berusia 70 tahunan yang bernama Yu memegang foto cucunya yang berusia 22 tahun di tangan kanannya dan di tangan kirinya ia memegang foto putranya yang berusia 46 tahun. Tak lama terlihat laki-laki rentak itu mendapatkan support dari orang-orang di belakangnya yang merupakan anggota keluarganya. Yang menjadi pertanyaan mengapa kakek Yu memegang foto di depan bandara? Hal ini karena cucunya yang berusia 22 tahun merupakan seorang pramugari. Ia bernama Yudan dan foto laki-laki yang berada di tangan kirinya merupakan foto dari ayah Yudan. Yudan lahir pada tahun 1988 di sebuah kota kecil di Feng Cheng, Liaoning. Ia lahir di keluarga yang sederhana. Namun nampaknya konflik keluarga harus ia hadapi bahkan saat di usianya yang masih sangat muda. Orang tua Yudan bercerai saat ia masih berusia 33 hari. Menurut beberapa sumber, ayah Yudan di PHK dari tempatnya bekerja tak lama setelah Yudan lahir. Oleh karena tidak bisa menerima kenyataan, ayah Yudan mulai mabuk-mabukan dan oleh karenanya itu, ibu Yudan memutuskan untuk meninggalkan ayah Yudan. Setelah perceraian kedua orang tuanya, Yudan kemudian tinggal bersama kakek dan neneknya. Sedangkan ibu Yudan diketahui telah menikah kembali dan kemudian pindah ke kota Hefei. Karena tinggal dengan kakek neneknya, Yudan nampaknya tumbuh menjadi pribadi yang bijak. Walaupun ia tidak diawasi oleh kedua orang tuanya, Yudan selalu bertanggung jawab dengan nilai akademisnya. Ia diketahui merupakan siswi unggulan di sekolahnya. Saat beranjak remaja, rupanya kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia lulus level 8 dalam musik vokal dan diterima di konservatorium musik Shenyang. Yudan memang diketahui memiliki bakat menyanyi dan menari sedari kecil. Namun Yudan masih tidak yakin untuk meneruskan bakatnya itu. Akhirnya setelah berpikir panjang, ia memilih Universitas Penerbangan Sipil Cina di Tianjin. Dari sini terlihat bahwa Yudan memilih pramugari sebagai karirnya. Yudan merupakan gadis yang cantik. Ia sangat menonjol di kelasnya. Tak hanya parasnya yang rupawan, Yudan juga merupakan pribadi yang lembut dan menyenangkan. Oleh karena itu, ia sangat dicintai oleh teman-teman sekelasnya. Pada tahun 2009, mas kapai Shenzen membuka penerimaan pramugari baru. Biasanya mas kapai ini mencari siswa dan siswi unggulan di sekolah penerbangan. Dari sinilah karir Yudan dimulai. Tentu bukan hal yang mengherankan jika mas kapai Shenzen memilih Yudan untuk magang sebagai pramugari. Kala itu Yudan masih menjadi seorang mahasiswa tahun ke-2. Namun karena kualifikasinya yang mumpuni, ia pun akhirnya dipekerjakan oleh mas kapai Shenzen. Pada akhir Agustus 2009, Yudan datang ke Beijing untuk mengikuti pelatihan. Di sana ia harus mengikuti pelatihan di hotel yang berafiliasi dengan mas kapai Shenzen. Dalam pelatihan itu, Yudan mengerahkan semua emosi dan tenaganya untuk fokus dan mengupayakan yang terbaik untuk bisa lolos menjadi pramugari. Dalam pelatihan tersebut, mas kapai Shenzen memiliki beberapa orang yang bertanggung jawab untuk menilai para calon pramugari selama pelatihan. Salah satu orang yang dipercaya tersebut bernama Shen. Shen memiliki karisma yang bermartabat. Oleh karena itu, para anggota pelatihan pun sangat menghormati dirinya. Pada suatu hari, Shen tiba-tiba memperhatikan salah satu siswa magangnya, yakni Yudan. Shen kemudian mendekati Yudan dan mulai bertanya beberapa hal tentang dirinya. Yudan berpikir ini adalah salah satu penilaian. Oleh karena itu, ia bersikap seprofesional mungkin dan tidak ingin memberikan kesan buruk. Hingga akhirnya di ujung perbincangan, Shen meminta nomor telepon Yudan. Tanpa menaruh perasaan curiga, Yudan pun memberikan nomor ponsel pribadinya kepada Shen. Pada dasarnya, sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam pelatihan, tentu tidak susah bagi Shen untuk mendapatkan nomor ponsel Yudan. Sekalipun ia tidak menanyakannya kepada Yudan secara langsung. Entah apa yang dipikirkan Shen. Apakah Shen merasa jika ia menanyakan secara langsung kepada Yudan, ia akan mendapat kepastian bahwa Yudan pasti akan membalas teleponnya? Kejadian itu pun diceritakan oleh Yudan kepada ibunya. Seperti yang diketahui, Yudan sangat dekat dengan sang ibu, walaupun ia tumbuh bersama kakek neneknya. Sang ibu yang mendengarkan cerita putrinya itu mulai merasa curiga, dan ia pun mengutarakan kekhawatirannya. Namun Yudan dengan percaya diri mengatakan, bahwa tidak mungkin ia akan tertarik dengan Shen, mengingat Shen memiliki usia yang tidak jauh dari ayahnya. Apalagi Shen juga sudah memiliki istri dan anak. Selain itu, ia telah memiliki pacar. Pacar Yudan bernama Zhang. Zhang merupakan teman Yudan semenjak di bangku SD dan SMP. Hubungan Yudan dan Zhang semakin dekat saat mereka duduk di bangku SMA. Bisa dikatakan, Zhang adalah cinta pertama Yudan, dan begitu pun sebaliknya. Zhang diketahui kini tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas kota Liaoning. Menjalani hubungan jarak jauh dengan kesibukan yang begitu padat, tentu saja tidak mudah bagi Zhang dan Yudan. Namun Zhang selalu mengupayakan untuk bisa menjenguk Yudan di tempat pelatihan untuk memberikan semangat kepada Yudan. Namun entah apa yang terjadi, nampaknya hubungan Yudan dan Shen semakin dekat. Rupanya banyaknya waktu bertemu digunakan Chen untuk mendekati Yudan. Chen dan Yudan kini sering mengobrol berdua di taman. Mereka pun kini menggunakan waktu senggang di pelatihan untuk menghabiskan waktu berdua. Chen bahkan mengajari Yudan mengemudi dan mengajak Yudan berbelanja di pusat perbelanjaan. Ia pun sering menyombongkan pengaruhnya di maskapai dengan menjanjikan kepada Yudan bahwa ia akan bisa membuat Yudan menjadi pramugari dengan meloloskan nilai-nilainya selama mengikuti masa pelatihan. Patut diketahui bahwa para calon pramugari harus membayar sebesar 20 ribu yuan atau sekitar 44 juta rupiah ketika menandatangani perjanjian pelatihan dengan maskapai Shen Shen. Hal itu tentu saja merupakan biaya yang cukup besar bagi Yudan. Selain itu, konon hanya separuh pramugari yang mengikuti pelatihan bisa berakhir menjadi pramugari. Jadi mengeluarkan uang dan mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa para pelamar akan dapat diterima menjadi pramugari. Di dalam persaingan yang seketat itu, tentu Yudan merasa Shen adalah dewa penolongnya. Apalagi mengingat pengaruh jabatan Shen yang begitu kuat hingga ia dapat menentukan siapa saja yang layak untuk lolos menjadi pramugari. Namun rupanya tidak hanya pengaruh kekuasaan Shen yang mendorong Yudan semakin dekat dengan Shen. Perasaan bahwa ia dilindungi dan dimanjakan membuat Yudan semakin tidak bisa lepas dari jeratan rayuan Shen. Sedari kecil, Yudan tidak begitu dekat dengan sang ayah. Dan kini ia bersama Shen yang bersikap selayaknya orang dewasa yang dapat membimbing dan melindunginya. Di saat inilah Yudan merasa bingung. Di satu sisi, Yudan pun sebenarnya sadar bahwa apa yang ia lakukan salah. Apalagi mengingat Shen sudah memiliki seorang istri. Tentu saja kedekatannya dengan Shen akan membawa masalah di masa depan. Namun jika ia menolak Shen saat ini, ia takut Shen akan menggunakan posisinya untuk tidak meloloskannya sebagai pramugari. Mengingat ia telah memberikan begitu banyak waktu dan uang untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Untuk menjernihkan pikirannya, Yudan menelpon pacarnya Zhang. Ia menceritakan kedekatannya dengan Shen. Zhang yang merasa kalah bersaing dengan sosok Shen tidak bisa berbuat banyak selain meminta Yudan untuk memikirkan kembali hubungan mereka berdua. Namun di belakang Yudan, Zhang tidak tinggal diam. Ia kemudian menelpon ibu Yudan dan menceritakan semuanya. Sang ibu yang dari awal sudah khawatir tentu saja tidak bisa menyembunyikan emosinya. Ia pun langsung menelpon Yudan dan menasehatinya. Ibu Yudan mengatakan bahwa Shen sudah memiliki pengalaman untuk memikat wanita-wanita lemah seperti Yudan. Shen berlindung di kekuasaan untuk memanipulasi dan menipu gadis-gadis yang naif. Sang ibu pun berharap agar Yudan tidak tertipu dan segera menjauhi Shen. Mendengar perkataan ibunya, Yudan pun tidak memiliki pilihan lain selain berjanji bahwa ia akan menjauhi Shen. Setelah itu, Yudan pun agak menjaga jarak dengan Shen. Shen yang mengetahui bahwa Yudan menjaga jarak darinya kemudian melancarkan jurus-jurus rayuannya lewat kata-kata mesra di SMS. Dalam salah satu pesannya, Shen mengatakan, Pesan itu pun berkembang dengan pembicaraan serius tentang hubungan Shen dan Yudan. Hingga akhirnya Shen pun berjanji bahwa ia akan menceraikan istrinya agar bisa menikahi Yudan. Yudan yang polos dan naif pun mempercayai setiap perkataan Shen. Shen di satu sisi masih terus berusaha menjaga hubungannya dengan Yudan. Ia pun merasa bersalah karena tidak bisa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh Yudan. Pada pertengahan November, Shen mengetahui bahwa masa pelatihan Yudan akan berakhir. Ia kemudian membawa daging kecap yang merupakan makanan kesukaan Yudan dan membawakannya ke tempat pelatihan. Ia pun menggunakan mantel warna biru yang merupakan pemberian dari Yudan. Saat itu turun salju lebat di Beijing, namun tidak mengurungkan niat Zhang untuk menemui Yudan dan memberinya kejutan. Hal ini merupakan upaya terakhir Zhang untuk mempertahankan hubungannya dengan Yudan. Akhirnya, Yudan dan Zhang bertemu. Namun saat itu, ia melihat Yudan sedang sakit flu parah. Ia kemudian berlari ke apotik untuk membelikan Yudan obat. Setelah itu, Zhang merawat Yudan yang saat itu sedang tidak baik-baik saja. Setelah merasa agak baikan, Zhang mulai mengajak Yudan untuk berbicara tentang perasaannya. Dan ia pun meyakinkan Yudan bahwa semuanya akan berakhir karena ia akan segera menyelesaikan pelatihannya. Namun tidak disangka, ternyata Yudan merasakan hal yang berbeda. Ia sempat menulis di sosial medianya bahwa ia merasa sangat bingung. Ia tidak tahu harus memilih siapa. Ketika pelatihan berakhir, Yudan pun mengganti nomor ponselnya untuk menghindari Chen. Apalagi kini ia tidak lagi dalam pengaruh Chen karena ia kini telah resmi menjadi pramugari maskapai Chen Chen. Namun yang tidak Yudan duga, Chen masih mencarinya. Dan tak lama ia mengetahui nomor ponsel Yudan yang baru. Chen kemudian memberikan rayuan-rayuan untuk meluluhkan hati Yudan. Chen juga rutin mengirimkan bunga untuk Yudan setiap beberapa hari. Yudan pun akhirnya mulai luluh kembali dengan rayuan-rayuan Chen. Dan kini Chen pun mengikuti Yudan dimanapun Yudan tinggal. Yudan yang tahu bahwa keluarganya tidak akan menyetujui hubungannya dengan Chen memilih untuk menjalani hubungan dengan Chen secara diam-diam. Yudan pun kini secara lantang berani meminta Chen untuk menceraikan istrinya. Di saat ini Yudan masih memiliki hubungan dengan pacarnya Zhang. Namun kini Yudan tak lagi sama. Ia begitu dingin kepada pacarnya itu. Ia tidak dapat membohongi hatinya bahwa ia tidak lagi mencintai Zhang. Ia pun tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Zhang. Pada musim semi tahun 2010, karir Yudan sedang dalam masa keemasannya. Namun walaupun begitu, Chen masih selalu dalam hatinya. Ia pun terus mendesak Chen untuk segera menepati janji-janjinya kepadanya. Namun Chen selalu berkata bahwa ia akan segera menepatinya dan terus membuat janji-janji manis kepada Yudan. Hingga akhirnya pada suatu hari, Yudan menerima pesan teks dari ponsel Chen. Namun ia tahu bahwa Chen bukanlah seseorang yang mengiriminya pesan. Dalam pesan itu, seseorang memperkenalkan diri sebagai istri Chen. Pesan itu bertuliskan, dia bilang dia mencintaimu dan dia mengatakan hal yang sama kepada banyak wanita selain aku. Saya rasa kamu juga mengerti bahwa ini adalah trik yang umum digunakan oleh pria. Setiap orang memiliki masa muda dan kecantikannya masing-masing dan semua orang ingin menggunakan ini untuk mencapai tujuan tertentu. Kamu ingin menaruh sebagian ekspektasimu kepada Chen. Tapi aku memberitahumu bahwa kemungkinan mewujudkannya sangat kecil. Aku menasehatimu. Jangan melakukan hal-hal yang merusak keluarga orang lain dan jangan merusak reputasimu. Membaca pesan teks itu tentu membuat hati Yudhan hancur berkeping-keping. Hingga tak lama Chen kembali mengiriminya pesan teks yang berisi bahwa ia akan tetap memenuhi janjinya kepada Yudhan dan terus meyakinkan Yudhan bahwa ia sangat mencintainya. Yudhan pun kembali jatuh ke dalam tipuan Chen hingga tak lama Chen pun menghilang. Chen bakhilang di telan bumi. Yudhan pun kini merasa seorang diri. Ditambah lagi kini teman-teman sesama pramugari pun ikut mengguncing hubungannya dengan Chen. Rupanya skandal perselingkuhannya dengan Chen kini telah diketahui oleh orang-orang di tempat kerjanya. Satu bulan berlalu tiba-tiba Chen kembali menghubungi Yudhan dan mengatakan bahwa ia tidak bisa bercerai dan kini karirnya sudah usai. Oleh karena itu ia dan Yudhan harus menyudahi hubungan ini. Membaca pesan teks tersebut hati Yudhan kembali tercabik-cabik karena selama ini ia begitu percaya bahwa hubungannya dengan Chen adalah hubungan yang nyata. Namun semua itu kini hanyalah kebohongan semata. Ia telah melakukan segala hal hanya untuk bisa memperjuangkan hubungannya dengan Chen. Namun kini Chen malah memilih untuk meninggalkan dirinya. Chen kemudian kembali mengirimkan pesan teks kepada Yudhan yang bertuliskan Perlakukan saja orang yang menghancurkan hatimu sebagai orang mati. Aku akan menunggumu di tempat yang telah ditentukan. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik dan hidup bahagia. Aku akan menunggumu di surga. Aku mengucapkan selamat tinggal selamanya dan tidak akan menimbulkan masalah lagi bagimu. Aku pamit. Setelah pesan tersebut, Yudhan kemudian mengirim pesan teks kepada mantan pacarnya Zhang. Dalam pesan itu Yudhan meminta maaf kepada Zhang dan memintanya untuk mengemasi barangnya setelah ia pergi. Zhang pun merasa ada yang aneh dengan pesan teks Yudhan kepadanya. Ia kemudian menelpon Yudhan namun Yudhan tidak mengangkat teleponnya. Zhang juga menghubungi teman-teman Yudhan namun mereka tidak tahu menau mengenai keberadaan Yudhan. Di saat ini rupanya Yudhan telah mempersiapkan sesuatu. Ia kini berada di Hotel Jinjiang di seberang bandara Shenzhen tempat ia dan Chen biasa bertemu. Yudhan mungkin menganggap ia akan bertemu Chen di hotel tersebut. Namun setelah menunggu lama Chen tak kunjung tiba. Yudhan kemudian mengirim pesan teks kepada Chen yang bertuliskan aku berada di tempat yang biasa kita kunjungi. Namun tidak ada jawaban dari Chen. Yudhan kemudian kembali mengirimkan pesan teks yang bertuliskan tolong angkat teleponmu aku hanya ingin mendengar suaramu. Namun lagi-lagi Chen tidak membalas pesan teks terakhir Yudhan hingga akhirnya Yudhan memasuki kamar mandi dan kemudian mengambil nyawanya sendiri. Dalam titik ini tidak ada yang tahu apa yang Yudhan pikirkan saat itu. Jenasa Yudhan ditemukan pada sore hari tanggal 8 Maret 2010 oleh cleaning service yang hendak membersihkan kamar yang Yudhan tempati. Polisi pun yang kini telah datang di tempat kejadian memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendatangi kamar tempat kejadian selain Yudhan. Jadi kemungkinan Yudhan dibunuh itu sangat tidak mungkin. Sepeninggal Yudhan orang tua dan kakek nenek Yudhan tentu sangat hancur. Hingga ayah Yudhan pun yang sudah tidak sanggup menahan deritanya memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri tepat 23 hari setelah Yudhan ditemukan meninggal dunia. Ibu Yudhan tidak tinggal diam sang ibu percaya bahwa Chen adalah penyebab kematian putrinya. Ia merasa bahwa Chen memanipulasi putrinya untuk mengambil nyawanya sendiri karena Chen tidak dapat memenuhi janjinya. Ibu Yudhan pun membawa kasus ini hingga ke pengadilan. Pada bulan Januari 2011 pengadilan memutuskan bahwa kematian Yudhan merupakan tindakan yang diambil oleh Yudhan sendiri. Namun Chen memiliki kesalahan moral dimana ia menggunakan tibu dayanya untuk mendorong Yudhan melakukan hal tersebut. Oleh karena itu pengadilan memutus Chen bersalah dengan hukuman denda kepada Chen sebesar 30.000 yuan atau sekitar 66 juta rupiah. Pihak maskapai Saint-Zhen yang mengetahui kasus ini pun kemudian memberikan santunan sebesar 127.000 yuan atau sekitar 281 juta rupiah. Terima kasih telah menonton jangan lupa like and subscribe bye bye.